Penculikan balita 4 tahun oleh ibu kandung, gegerkan warga Johar Paru, Jakarta Pusat. Pelaku nekat membawa kabur anaknya lantaran tidak pernah diizinkan bertemu sang buah hati. Seorang ibu muda, Diano Fianti, seolah tak mau melepaskan pelukannya dari sang buah hati, KMA, saat dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selain itu, Rivo, mantan suaminya juga turut hadir di hadapan petugas. Keduanya dibawa untuk dilakukan mediasi, usai laporan dugaan penculikan oleh sang ibu. Usai dilakukan pertemuan, kedua pihak pun sepakat berdamai. Keduanya sepakat selama hari kerja, anak tinggal bersama ayah kandung, dan di akhir pekan tinggal bersama ibu kandung. Ini ke aku, semuanya sih ke aku, cuman aku juga nggak mau egois, eh ya samanya dong, apa-apa kalau bisa juga mau bawa minap, bawa ini, nggak apa-apa, cuman jangan dipecurit akunya gitu loh. Jadi saya anggap, ya ini berarti sebuah penculikan, mungkin hanya sekedar dibawa, mungkin ibunya juga tidak sempat untuk konfirmasi. Bian mengaku nekat membawa kabur anaknya lantaran tidak pernah diberi kesempatan bertemu. Keinginan semakin kuat setelah mendapat informasi anaknya, ditelantarkan ayah dan ibu tirinya. Novi dan Rivo, yang sebelumnya menikah selama 8 tahun dan memiliki tiga anak yang juga tinggal bersama ayah. Rumah tangga hancur, lantaran Novi mengaku mengalami KDRT dan bercerai pada 2021 lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Hendak di operasi bibir sumbing, bocah umur 2 tahun, meninggal dunia usai di Suntikbius di Medana, Sumatera Utara. Keluarga pun mengamuk dan membawa jasad batita itu ke rumah sakit karena menduga menjadi korban malapraktik. Sambil membawa jasad balita Atta Raska Kenzi Hamizan, keluarga mengamuk dan meminta pertanggung jawaban pihak rumah sakit di Jalan Ahan Nasution, Medan. Keluarga menuding adanya tindakan malapraktik oleh tim medis saat menangani si balita sebelum operasi bibir sumbing. Korban meninggal usai di Suntikbius, tiba-tiba tubuh si balita membiru hingga kemudian meninggal dunia. Keluarga menduga Kenzi mengalami gangguan pada paru-paru dan jantung akibat suntikanbius tersebut. Tidak ada bermasalah, itu lama kayak dilakukan operasi. Habis itu di Bius, dia pernah habis tidur. Ini belum dimasukkan ke ruang rawat operasi kan. Saya selalu keluar. Nah habis itu, satu jam setengah gitu, saya dipanggil. Bahwasan anak saya itu biru. Keluarga juga berencana melaporkan rumah sakit ke polisi. Sementara pihak rumah sakit hingga kini belum bersedia memberikan keterangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, Ainyus melaporkan. Pemirsa diduga minim rambu lalu lintas. Minibus yang mengangkut 12 penumpang menabrak separator jalur bus Transjakarta di Jatinegara, Jakarta Timur. Sebuah minibus travel menabrak separator jalur bus Transjakarta di Jalan Otis Teraya, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin Dini Hari. Akibatnya bagian depan minibus rusak. Sementara beton separator jalur busway berantakan di Jalan Raya. Sebanyak 12 orang penumpang yang panik langsung keluar dari dalam minibus. Mereka sempat terlantar di pinggir jalan karena tak ada angkutan lain. Sopir minibus asal Madura, Jawa Timur, tujuan Jakarta ini mengaku tidak melihat pembatas jalan karena minimnya rambu lalu lintas. Tonton, ini kan nganan, saya. Terus, saya lakir, saya lakir, saya lakir. Ini ada rambu-rambutnya, nggak dilihat, kan? Jelap, bang? Iya. Dilihat, maksudnya? Iya. Pengendara berharap agar petugas terkait dapat memperbanyak rambu lalu lintas atau lampu disparator lantaran kejadian serupa sudah kerap terjadi. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainus melaporkan. Dua dari tiga orang yang tertimbun longsor di Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas dan langsung dimakamkan. Sebelumnya, empat orang tertimbun tebing setinggi 40 meter yang longsor. Tim Sar Gabungan menemukan dua dari tiga korban yang tertimbun longsor di desa Bumi Rejo, kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Kedua korban bernama Jarianto dan Mugiono. Kedua orang ini sebelumnya berupaya menolong gunawan dari reruntuhan tebing yang hingga saat ini belum ditemukan. Selesai dievakuasi, jasad korban langsung dikebumikan di pemakaman desa setempat. Sementara proses evakuasi dihentikan sementara karena kondisi tanah yang dikhawatirkan bergerak saat mendapat tekanan dari alat berat. Sebelumnya video amatir warga merekam tanah longsor di desa Bumi Rejo, kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Tebing setinggi 40 meter menimpa sebuah kandang ayam. Empat orang yang ada di sekitar lokasi kejadian langsung tertimpa material longsor. Hanya satu yang bisa diselamatkan. Untuk mengevakuasi tiga korban yang tertimbun, petugas mengerahkan dua alat berat. Namun curamnya tebing dan kontur tanah yang gambut menyulitkan petugas untuk mengevakuasi mereka. Dari Blitar, Jawa Timur, Bobi Rituan, Ayus melaporkan. Warga di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, lingkungan Kecamatan Medan, Belawan Kota Medan, digegerkan sebuah mobil sedan yang melaju kencang dengan sebuah sepeda motor terserat di depannya. Mobil itu ternyata dikendarai pelaku tabrak lari di kawasan Medan, Marelan. Pelaku berusaha menarikan diri hingga kembali menabrak sepeda motor rekan korban yang mencoba menghentikannya. Aksi tersebut mengundang amarah warga yang langsung mengepung pelaku. Setelah diamankan di salah satu rumah warga, pelaku tabrak lari diamankan petugas kepolisian dari Polsek Medan, Belawan. Sementara itu, dua korban tabrak lari harus dirawat di rumah sakit di kawasan Medan, Marelan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ayus melaporkan. Pengendara motor berinisial MA, warga semampir Surapaya terkapar tak berdaya usai terlibat kecelakaan dengan mobil MPV di Jalan Raya Tangkel, Kecematan Burne, Kebupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar berupaya menolong korban yang alami luka parah serta patah tulang dan dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami, Rato Ebu Bangkalan. Sementara sepeda motor yang dikendarai korban rusak parah. Insiden bermula saat pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat. Saat korban hendak mendahului kendaraan lain, muncul mobil MPV yang dikendarai MB dari arah berlawanan, hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Motor dan pengendaranya sempat terserat beberapa meter sementara mobil oleng ke sisi kanan hingga menabrak warung dan pohon. Berjalan ke kanan karena mendahului kendaraan di depannya, sehingga bertabrakan dengan kendaraan yang dari arah berlawanan. Pusai olah TKP, polisi mengevakuasi kedua kendaraan. Insiden ini pun sempat menyebabkan kebajatan panjang. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi Ayus melaporkan. Dua pekan pasca idul adha, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat masih mahal. Salah satu komoditas yang harganya naik adalah telur ayam yang kini dijual seharga Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga normalnya hanya Rp23.000 per kilogram. Selain telur ayam, harga minyak kemasan bersubsidi, minyak kita juga masih tinggi. Saat ini minyak kita dijual dengan harga Rp16.500. Naiknya harga karena minimnya pasokan dari distributor. Akibat kenaikan tersebut banyak pembeli yang mengeluh, karena sampai saat ini harga eceran dalam kemasan masih tertera Rp14.000 dan belum diganti. Ternyata kan Rp30.000, belum sedikit Rp1.000. Kalau minyak kita, sekarang menjualnya Rp16.500 berhubung, memang dari Bandung itu ada Rp14.000. Tapi pembelian saya lebih dari itu. Para pendagang berharap harga kebutuhan bahan pokok kembali normal, agar tidak memberatkan pembeli maupun pedagang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan. Pemirsa hari ulang tahun ke-78 Bayangkara diperingati hari ini. Puncak acara hut ke-78 Bayangkara akan digelar di lapangan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Hut ke-78 Bayangkara mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Acara puncak hut ke-78 Bayangkara akan digelar mulai pukul 2 siang nanti di lapangan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Selain gelaran upacara, acara akan dimeriahkan parade defile, pertunjukan marching band, dan terjun payung. Puncak hut ke-78 Bayangkara juga akan menyajikan pesta rakyat dan pangkung hiburan yang diramaikan oleh artis serta musisi ternama Tanah Air. 150 tenan UMKM makanan dan minuman juga dihadirkan untuk dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Pemirsa menjadi polisi merupakan salah satu profesi yang banyak dicita-citakan anak-anak ya. Seperti puluhan pelajar SD di Sidoarjo, Jawa Timur ini yang bangga menjadi polisi cilik atau pocil dan menjadi juara lomba polisi cilik se-Jawa Timur. Peringatan Hari Bayangkara ke-78 pada tanggal 1 Juli ini memberi arti tersendiri bagi puluhan polisi cilik pocil pol restasi doarjo, Jawa Timur. 37 pelajar kelas 3 hingga 5 sekolah dasar yang tergabung dalam pocil pol restasi doarjo menjadi juara umum lomba pocil se-Jawa Timur yang digelar di Tlantas Pol Dajatim. Puluhan pocil hasil seleksi dari sejumlah sekolah dasar di Sidoarjo ini mampu menunjukkan kekompakan, kebersamaan, serta ketegasan dalam menampilkan senam lalu lintas dan kolaborasi tarian secara maksimal. Restasi ini merupakan hasil kerja keras puluhan pocil yang berlatih setiap hari saat libur sekolah. Dilatih perluliran lantas pol restasi doarjo, puluhan pocil ini menggunakan waktu liburnya untuk latihan bersama. Meski tanpa imbalan, puluhan pelajar SD ini bangga bisa menjadi polisi cilik karena sebagian besar mereka bercita-cita menjadi anggota polri. Kebetulan saya masih kelas 5, habis itu saya mempunyai cita-cita sebagai polwan. Akhirnya saya memutuskan untuk memasuki pocil pol restasi doarjo. Kalau sudah pulang sekolah, latihan, istirahat, latihan lagi. Apa yang didapat dari pocil ini? Senang terus bisa mendapat sikap yang disiplin. Program polisi cilik memang diharapkan bisa menumbuhkan rasa disiplin diri anak dan mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas sejak usia dini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramodoputra Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.